Beberapa waktu lalu, petugas gabungan Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat bersama Apolda Kalbar dan Bea Cukai berhasil mengungkap kasus peredaran 3 kg sabu asal Malaysia. 3 kg sabu tersebut diselundupkan ke Indonesia oleh seorang bandar warga negara Malaysia melalui pintu lintas batas Ntikong Kabupaten Sanggau. Kasus penyelundupan narkoba melalui pintu lintas batas Ntikong bukan kasus yang pertama kali terjadi. Banyak kasus sebelumnya yang berhasil diungkap dan hampir seluruhnya diselundupkan melalui PLBN Ntikong. Menanggap piala ini Bea dan Cukai tidak menampik kelemahan pemeriksaan untuk kendaraan yang keluar masuk perbatasan. Karena hingga saat ini PLBN Ntikong belum memiliki alat pemindai yang mumpuni. Kalau secara rutin ini sebenarnya kita udah mencoba mengantisipasi soal narkoba itu ya. Kita datangin kinain anjing pelaca, terus kita yang anggota saya kita sekolahkan untuk diklat X-ray dan sebagainya ya. Tapi yang ursin sebenarnya ini modusnya kan lewat mobil nih. Mobil itu kita butuh peralatan yang cukup mendukung itu kayak mobil X-ray. Itu dari X-ray itu efektif banget ya. Cuman selama ini kita nggak punya. Permasalahan ini sebetulnya telah disampaikan ke tingkan pusat namun belum ada perkembangan berarti. Saat ini Bea Cukai Ntikong berupaya memperkuat sinergi dengan sejumlah aparat keamanan.